Intro 105,9 FM Arden Radio Radio Anak Muda No. 1 di Bandung Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Insan Muda Dan selamat malam Jumat Seperti biasa Dimasta akan menemani kamu Di malam Jumat ini Hingga nanti tengah malam Bersama JNA di JNA Nightmare Site Pastikan malam hari ini Kamu tidak sedang sendirian Selamat datang di JNA Nightmare Site Dan selalu ingat Jangan dengerin JNA Nightmare Site ini Sendirian Jangan dengerin JNA di 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 JNA Terima kasih. 105.9 FM, Arden Radio, Radio Anak Muda No. 1 di Bandung, balik lagi di JNA Nightmare Side, Insamuda. Terima kasih bareng di Masta, sampai nanti jam 12 malam, kita akan dengarkan pengalaman-pengalaman kisah nyata, mereka yang bertemu dengan hantu. Dan pastikan, malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat malam untuk Insamuda, yang sudah mendengarkan Nightmare Side dimanapun kamu berada malam hari ini, di frekuensi 105.9, ataupun di streaming ardenradio.com, atau mungkin via video.com. Dan kiriman-kiriman cerita ini, sudah masuk ke email tim Nightmare Side, di nms.ardenradio.com. dan kalau kamu ingin kirim pengalaman, sudah pasti kirimnya ke Nightmare Side. Tapi kalau untuk kirim paket barang, nah, kirimnya bisa via JNA Insamuda. Dan beberapa pengalaman Insamuda akan kita dengarkan malam hari ini, di antaranya bertempat di Bandung. dan bisa saja kamu mengalaminya, bisa saja kamu melewati tempat itu, dan semua itu bisa terjadi malam hari ini. Jadi pastikan, malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. JNA, Nightmare Side. Juga telah tayang di YouTube channel Ardenradio, tadi di jam 8 malam Insamuda, ini ngobrol-ngobrol dengan sama kurir dari JNA, yang ternyata punya banyak pengalaman-pengalaman seram. Salah satunya ketika mengatarkan sebuah paket. Wah, kamu bisa tonton ya, di YouTube channel Ardenradio, jam 8 malam tadi sudah tayang, dan mungkin kamu bisa tonton habis Nightmare Side malam hari ini, biar kerasa serem ya. Dan siap-siap, kita dengarkan cerita pertama, dan kedua di JNA Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan dengerin JNA Nightmare Side ini, sendirian. Jangan ribut. Peter, Hans, Henrik, Janssen, William. Sekarang, kita berkumpul, dan mendengarkan Nightmare Side, Ardenradio. Jangan takut, kita tidak sendirian. Jangan takut, namanya aku menyimpan cerita ini. Cerita yang bisa dibilang, belum bisa aku lupakan sampai saat ini. Terkadang sesekali muncul dalam pikiranku, dan sulit menerimanya dengan akal sehat. Namun kenyataannya, inilah kisah di mana aku, melihat sosok mahluk itu. Namaku Andika. Saat itu aku masih duduk di bangku SMA. Aku tinggal di daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Dengan satu-satunya kakak perempuanku, yang sedang sibuk mengurus inskripsinya. Dan membuatnya, kadang pulang, dan kadang tidak. Kedua orangtuaku memang tidak selumah denganku. Mereka memutuskan untuk tinggal di daerah Cibaduyut, bersama nenek. Dan, kebetulan mereka sedang membuat usaha juga di sana. Hari itu aku lihat langit sudah sore. Dengan sedikit melamun, aku melihat keluar jendela. Aku perhatikan pepohonan di sekeliling alaman sekolah. Pemandangan suara itu cukup cerah. Sampai... Bel sekolah pun berbunyi, menandakan waktu sekolah berakhir. Aku bergegas merapikan meja belajarku untuk segera pulang. Namun, niatku yang asalnya ingin segera pulang tertunda. Karena tiba-tiba saja, ada rapat osis dadakan yang mengharuskanku untuk menghadirinya. Kulihat jam sudah menunjukkan jam lima sore. Sampai... Kakakku menyirimkan pesan dan bilang bahwa dia tidak akan pulang ke rumah malam ini. Karena menginap di rumah temannya untuk menyelesaikan deadline skripsinya. Aku pun beranjak dari kursi kelas dan segera pergi keluar menuju tempat berkumpul anak-anak osis. Rapat osis berjalan cukup lama dan tak terasa... aku di sekolah... sudah sampai malam. Singkat cerita, rapat osis selesai dan ketika itu jam sembilan malam. Pada artinya hasil rapat tadi membuatku jadi lupa waktu. Setelah selesai, tak ingin berlama-lama di sekolah. aku pun segera berpamitan dan pulang. Mulai muncul rasa ngantuk dan sedikit pegal di sekitar badanku. Aku berjalan menuju tempat parkiran motor dan ketika itu kulihat ada seorangku di sana. Sepi. Hanya tersisa motorku saja. Tepat di bawah sebuah pohon beringin yang ada di parkiran. Lelah sekali hari itu. Ingin rasanya aku cepat sampai di rumah. Buru-buru ku nyalakan motor. Baru saja ku nyalakan motor dan akan berangkat. Ku rasakan seperti ada yang menetes dari atas pohon. Seperti air. Aku pun sedikit berjaga. Takutnya hujan turun. Karena aku tidak tidak menggabung wajah sujan saat itu. Reflek aku lihat ke atas. Kulihat cuaca malam sepertinya sedang terang. Tidak ada tanda-tanda turun hujan. Melihat itu aku sedikit terdiam dan berpikir. Jika itu bukan air hujan. Lantas yang tadi menetes tepat ke atas kepalaku itu air rapah. Tiba-tiba bulu kuduku merinding. Ditambah aku lihat ke sekitar tidak ada siapa-siapa. Tanpa pikir panjang aku pun segera pulang. letak rumah dan sekolahku memang cukup jauh. Cukup membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk sampai di rumah. Di perjalanan pulang kulihat kondisi jalanan sudah lumayan sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang kulihat malam itu. Sekali muncul perasaan yang membuatku mengganjal. Aku masih memikirkan perasaan air yang tadi tiba-tiba saja mengenai kepalaku itu. Kucoba untuk terus berpikir positif. Karena mungkin aku sedang kecapaian saja ditambah aktivitas hari ini sekolah lumayan padat. Perasaan tak tenang ini membuatku ingin segera sampai di rumah. dan untunglah aku sampai di rumah bergugas memakilkan motor menuju kamar dan tim baju bersih-bersih. Hingga akhirnya waktu istirahatku pun tiba sebelum tidur karena gerah aku memutuskan untuk memasak air panas untuk mandi. pikirku dengan cara ini setidaknya aku bisa membuat tubuhku relax. Sambil menunggu air panas siap aku menunggu di ruang TV sambil menonton. Dan tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara petir yang sangat keras. dan membuat penderangan di rumahku ini mendadak mati. Tak lama dari itu kudengar suara air hujan mulai turun. Sekarang kondisinya gelap. Ternyata benar. Hari ini hujan berarti yang aku rasakan di sekolah tadi benar-benar tanda-tanda hujan. Aku coba terangi malam itu dengan flashlight dari handphone ku. Mencoba mengecek untuk menyalakan lampu dengan penerangan seadanya dan memang benar saat itu mati lampu. Aku menuju dapur terlebih dulu untuk mematikan bombo. Sekarang aku coba cek kemateran listrik. Dan ketika aku cek sepertinya terjadi konslet karena petir tadi. dan hujan pun makin lama turun semakin deras. Membuatku terjebak di rumah dalam kondisi yang sangat gelap. dengan bantuan flashlight di handphone ku aku berjalan perlahan menuju ruang tengah sampai langkahku terhenti ketika tiba-tiba aku mendengar suara anak ayah di halaman di halaman depan rumah iya tiba-tiba saja terdengar suara anak ayah jam segini aku sedikit bertanya-tanya emang ada yang punya ayah aku melangkahkan ke ato untuk melihat keluar-keluar ketika kau ku buka pintu dan lihat keluar rumah suara anak ayah itu hilang bingung perasaanku kini mulai terkaruan lagi segera aku masuk aku kunci pintu dan kembali ke dalam rumah muncul perasaan takutku dan teringat di kepalaku bahwa suara anak ayam di malam hari itu pertanda datanya kuntilanak aku langsung masuk ke dalam kamar menenangkan diri dan memutuskan untuk tidur saja aku tarik selimutku menutupi badanku dan berusaha untuk tidur hujan ketika itu malah semakin terlas ketika sedang diam di kamar dalam kondisi yang gelap itu tiba-tiba entah kenapa bulu kuduku seketika berdiri meremang merinding dan kini tercium bau kemenyan yang lama-kelamaan berubah menjadi bau busuk menyeruak di kamarku jatuhku berdegup saat kencang dan tiba-tiba ada suara di depan kamarku seperti suara langkah kaki mungkin itu suara kakakku yang sudah pulang kak kakak kakak udah pulang namun tidak ada jawaban sama sekali buru-buru aku beranjak dari tempat tidurku dan berusaha keluar dari kamar dan ketika aku buka pintu kamar berdiri berdiri tepat di depan pintu kamarku sesosok perempuan tinggal rambut panjang selutut memakai baju putih dengan wajahnya pucat sangat menyeramkan ketika badanku tidak bisa bergerak sama sekali matanya menatapku tajam aku sangat ingat matanya membelalat dan sepertinya di matanya tidak tidak mempunyai kelopak mata hingga terlihat matanya sangat bulat melotat seakan mau keluar dan sosok itu pun tertawa sekikikan dan ketika tertawa seluruh badannya ikut bergetar sangat menyeramkan sosok itu berpelan-pelan menghilang dari pandang langku setelah baju beberapa langkah lalu menembus badanku badanku langsung takaruan kepalaku pusing tubuhku terasa demam panas dan aku merasakan mual yang amat sangat dan saat itu pun aku tak sedarkan diri ketika terbangun aku dibangunkan oleh alarm yang menunjukkan jam 5 pagi aku masih tertidur di lantai depan kamarku aku lihat aku lihat penerangan di rumah sudah menyala dengan kepala berat dan pusing aku masih tidak yakin atas kejadian semalam apakah ini memang ada hubungannya dengan apa yang kurasakan di parkiran sekolah kemarin apakah sosok yang ada di parkiran itu mengikutiku karena sebelumnya tidak pernah ada kejadian apa-apa di rumahku ini dan saat itu aku yakin sosok kuntilanak penunggu pohon beringin di sekolahkulah yang ikut denganku selamat menikmati selamat menikmati namaku Dui malam ini aku akan menceritakan tentang pengalamanku ketika melihatnya atau lebih tepatnya hantu hantu bisa dibilang aku adalah anak yang sangat peka dengan hal yang berbau mistis karena sejak kecil aku seringkali menemui makhluk-makhluk yang menurutku mereka adalah makhluk dari dunia yang berbeda denganku kejadian ini terjadi sekitar tahun 2017 tepatnya saat aku duduk di bangku kelas 1 SMA saat itu aku dan seluruh angkatan siswa baru akan melaksanakan LTKS atau MOS yang bertema camping ke daerah Garun ya cukup jauh sih namun mau gimana lagi sudah menjadi kewajibanku saat itu aku dan teman-temanku yang sangat bersemangat pun mulai mempersiapkan apa-apa saja yang akan kami bawa pada masa LDKS itu sampai lah pada hari itu cuaca cerah yang sangat mendukung jalannya acara membuat kami menjadi lebih semangat kelihat semua siswa sudah berkumpul di sekolah dan aku yang baru saja datang langsung menuju kerumunan siswa untuk mendengarkan pengumuman dari guru pembimbing dan kakak kelas yang akan menemani kami di camping LDKS tahun ini setelah selesai dan semua murid siap tak lama kami pun mulai berangkat menuju tempat yang dituju dengan menggunakan truk selama perjalanan perjalanan awalnya aku rasakan semua berjalan dengan lancar jalanan yang tidak terlalu padat membuat kami sampai dengan cepat menuju lokasi namun sebelum kami sampai di tempat tujuan di sekitaran jalan menuju area camp entah kenapa aku merasa ada yang aneh dengan jalan ini aku sempat bertanya-tanya kenapa kita harus camping ke daerah seperti ini aku melihat sebuah barak TNI yang sudah tak terpakai dan terbakar mengisahkan bangunan kosong yang menurutku itu angker ha seriusan nih camping di tempat kayak gini cetusku dalam hati tak lama kami pun sampai di sebuah lapangan besar mungkin itu lapangan bola yang sudah tidak terpakai aku menyadari bahwa lapangan bola ini berada tepat di belakang barak TNI yang sudah terbakar tadi sesingkat cerita setelah menurunkan barang-barang bawaan kami semua peserta camp langsung ditugaskan untuk memasang tenda guys tolong dong bawain kayu itu buat penguat tiang tenda ini aku memasang tenda bersama keempat temanku yang akan menjadi squad selama aku mengikuti camp ini dan akhirnya selesai juga nih guys setelah semua tenda terpasang kami pun langsung masuk ke dalam tenda masing-masing sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 7 malam setelah beristirahat kakak kelas dan guru pembimbing pun mulai melaksanakan acara LDKS itu dengan acara pertama yaitu bermain sebuah game sekelompok memang malam itu terasa sangat berisik sekali maklum kami sebagai anak sekolah memang terkadang jarang melihat tempat sekitar ketika sudah asyik bermain atau mengobrol aku dan keempat temanku ada di barisan paling belakang namun ketika sedang fokus dengan jalannya acara sesuatu mengalihkan pandanganku entah kenapa aku terasa ingin sekali melihat ke arah barak TNI yang terbakar itu dan ketika aku lihat sepertinya itu memang area yang sudah cukup lama terbengkalai ditambah tidak ada penerangan sama sekali di sana apalagi ditambah dengan serpihan serpihan dari barak itu dan sekilas aku seperti melihat seseorang di sana iya seperti sosok nenek tua lah ngapain tuh nenek aku sempat berpikir mungkin itu salah satu pemilik warung yang ada di sekitaran tempat camp ini karena memang tak jauh dari sana ada beberapa warung kecil yang menjual perlengkapan camp dan kebutuhan makanan sampai ketika aku sedang fokus melihat eh Dwi ngapain sih ngelamun gitu awas kalau aku sambal aku dikagetkan oleh salah satu temanku yang tiba-tiba saja bertanya ha ya elah ngagetin aja itulah tadi gua lihat ada nenek tua di area bunker itu ngapain coba gak ada kerjaan aja malam gini bukan jaga warung aja udah hah nenek apaan sih orang gak ada siapa-siapa juga yaudah yuk balik ke tenda aja udah mau beres nih acaranya pokoknya tidur mendengar ucapan temanku itu aku sedikit terdiam karena aku memang jelas melihat sosok nenek tadi tak lama dari itu aku pun langsung menuju tenda untuk beristirahat waktu pun berlalu kulihat jam sudah menunjukkan jam sebelas malam suasana malam pun semakin sepi hanya suara binatang malam saja yang kudengar malam itu beberapa siswa dan guru-guru sepertinya sudah tertidur lelap di tendanya masing-masing kulihat ketiga temanku yang satu tenda denganku sudah tertidur hanya tersisa aku dan salah satu temanku saja yang belum tertidur karena tiba-tiba saja kami merasakan lapar yang membuat tidak bisa tertidur karena lapar aku pun memutuskan untuk mengajak temanku membuat mie rebus namun tak sadar persediaan air di tanda kami sudah habis dan mau tidak mau kami harus mengambil air ke sebuah keran yang berada di antara barak TNI tersebut awalnya aku menolak untuk membawa air ke sana namun temanku memaksaku ah cerang banget sih galeran gini gua yang harus pergi sendirian karena sudah lapar akhirnya aku pun memberanikan diri untuk pergi ke sana sesampainya di sana aku mulai memenuhi ember dengan air keran yang ada di sana tepat di samping truk bangker ini sampai ketika aku sudah menunggu air penuh samar ku dengar ada suara langkah kaki yang mendekatiku ku pikir itu temanku yang menyusulku namun ketika kulihat hah aku dikagetkan oleh sosok nenek-nenek tua yang yang tadi kulihat dan dia berkata pulang kalian jangan disini hah kenapa nek kita kan baru camp disini masa sih harus pulang mana udah malem lagi sedikit kesal aku pun membalas ucapan nenek itu dan melanjutkan mengisi air di ember yang ku bawa nenek itu pun kulihat pergi perlahan sampai tiba-tiba saja seketika aku mencium bau yang cukup menyengat seperti bau bangkai dan tiba-tiba saja astaga ketika aku berbalik ya Tuhan kulihat kini sosok nenek tua itu yang tadi kulihat kini berada di belakangku kembali namun kini dengan wajah yang sangat hitam dan hancur dan bola matanya melotot ke arahku sambil menyeringai rambutnya perlahan memanjang aku hanya bisa melihat sosok itu terdiam dan tak bisa bergerak sosok nenek tua itu tiba-tiba berbisik dan menyeringai dengan suara parah balik siap sotak daraku sakit nebasku susak aku pun coba untuk berkata sesuatu sambil terbata-bata aku mencoba meminta maaf pada sosok itu lalu wanita tua hitam itu seketika menghilang aku langsung berlari menuju tenda teman-temanku terbangun dan menanyakan apa yang terjadi denganku kenapa mukaku terlihat sangat pucat aku pun memutuskan untuk tidak menceritakannya malam itu dan langsung pergi tidur keesokan paginya aku mulai memberanikan menceritakan semuanya dan ketika aku bercerita ada salah satu warga yang mendengar ceritaku itu dan dia berkata bahwa sosok yang aku lihat itu memang penunggu disini yang suka diam di area truk banker terbengkala itu konon menurut masyarakat disana mereka dulu adalah korban pembunuhan dan jasad si korban dibuang ke area banker itu mendengar itu badanku pun semakin lemas namun yang masih mengganjal sampai saat ini adalah apa maksud nenek tua itu menyuruh kami semua untuk pulang apakah mungkin dia merasa terganggu dengan kehadiran kami terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan mungkin kamu selama dengerin JNN Nightmare Side ini ada pengalaman-pengalaman selama mendengarkan. Nah, bisa kamu share di Whatsappnya Arden Radio di 0812-201-1059. Sekali lagi, kamu bisa share pengalaman selam kamu di 0812-201-1059. Kalau kamu selama mendengarkan JNN Nightmare Side Malam Hari ini, ada pengalaman-pengalaman yang tidak terduga insan muda. Wow. Biasanya saya suka ada, tiba-tiba denger suara ini itu, ngeliat ada sekelebat, dan gak sedikit juga diantara kamu yang lagi dengerin JNN Nightmare Side Malam Hari ini mencoba untuk dengerinnya sendirian. Karena ingin membuktikan, benar gak sih sebenarnya, kalau dengerin sendirian itu bakal ada apa-apa. Dan yang pasti, JNN Nightmare Side ini gak cuma di on-air aja, tapi kamu bisa lihat di Youtube channel-nya juga. Yang tayang hari Kamis di Arden Radio, dan nanti hari Senin depan juga bakal tayang di Youtube channel-nya JNN. Nah, bakal ada hadiah 200 ribu rupiah untuk 4 orang pemenang. Sekali lagi ada hadiah 200 ribu rupiah untuk 4 orang pemenang. Jika kamu bisa menjawab pertanyaan yang nanti akan diberitahu di channel Youtube-nya JNN, yang tayang hari Senin depan. Jadi kamu bisa cek Youtube channel-nya JNN, subscribe, jangan lupa follow juga Instagram-nya JNN.id dan JNN underscore Bandung. Nanti kamu tinggal jawab pertanyaan via komen di Youtube. Nah, pemenang akan diumumkan di social medianya dari JNN. Sekali lagi 200 ribu rupiah untuk 4 orang pemenang. Jawabannya, ingat tulis di komen dan pertanyaannya juga simpel. Kalau kamu nonton dari awal sampai akhir, JNN Nightmare Site, barengan sama kurir JNN yang nanti bakal tayang di Youtube channel-nya JNN.id. Kamu bisa tahu nih, ya, jawabannya apa, karena gampang banget jawabannya. Oke, jadi pastiin kamu statuskan juga sekarang, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan nanti di hari Senin, kalau udah muncul notif, kamu langsung nonton dari awal sampai akhir, dan jawab pertanyaannya langsung di kolom komentar. Kita akan langsung masuk ke cerita kedua di JNN Nightmare Site malam hari ini. Selalu ingat, jangan dengerin JNN Nightmare Site ini sendirian. Nama ku Robi. Pengalaman ini, aku alami sekitar setahun yang lalu. Hari itu, hari Kamis, malam Jumat. Biasanya, menjelang maghrib, seluruh warga di desaku akan berbondong-bondong pergi ke masjid. Untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan disambung dengan mengaji bersama, sampai menjelang sholat isya. Namun saat itu, entah kenapa, aku sangat malas sekali untuk pergi ke masjid. Dan malah lebih memilih untuk duduk, bersantai di dekat pos ronda. Sambil melihat hijaunya pesawahan, hutan di ujung sana, dan juga tingginya puncak gunung dari kejauhan. Ditambah matahari yang mulai terbenam, membuat sinar lembayung senja yang sangat indah. Menyinari sekitar desaku, pertanda sore akan berganti malam. Ketika aku sedang melamun, tiba-tiba, ada yang datang menghampiriku. Itu adalah Mang Abu, salah satu tetangga dekatku. Kelihatannya dia baru pulang dari perjualan. Dia pun menyapaku. Eh Rob, ngapain duduk di situ? Awas ah, jangan banyak ngelamun. Gak baik tau. Apalagi ini udah mau masuk waktu maghrib. Pamali. Dan lagi nih ya, ini malam Jumat. Yuk pulang, kita ke masjid aja. Eh, Mang Abu, lagi sinar aja. Baru pulang Mang. Sok duluan aja, nanti saya bentar lagi nyusul. Sok, 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 sok. Ya? Begitu kataku. Ia pun mengangguk sambil berlalu pergi. Aku masih duduk di tempat semula. Sambil memandang, memandang yang indah terbenamnya sinar matahari. Air sepoi-sepoi. Yang sejuk membuatku menjamkan mata. Dan aku pun mulai bangkit dari dudukku tadi. Aku berdiri seakan-akan. Hanya sepoi-sepoi tadi menggerakkan tubuhku. Untuk berdiri dan melangkah. Dan ketika gue buka mata. Ini dimana. Suasana yang tadinya sore menjelang malam. Kini berubah menjadi tengah hari. Cerah. Tapi anehnya matahari bersinar tidak terlalu terang. Hanya membiaskan cahaya yang agak reduduk. Ditambah saat itu. Ketika ku sadar melihat ke sekitar. Setakat. Aku terkejut. Karena di sekelilingku bukan lagi jalan yang ada di kampungku. Di sekitarku kini berdiri bangunan-bangunan yang amat bagus. Seperti bangunan kerajaan. Dan memiliki ukiran yang sangat indah. Tidak hanya itu. Aku melihat banyak orang-orang yang berpakaian rapi. Seperti zaman kerajaan dahulu kalah. Berlalu-lalang di hadapanku memakai kuda. Aku bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya aku ini dimana. Kemudian aku pun kembali mengedarkan pandanganku sekitar tempat itu. Hingga mataku tertuju pada sebuah taman. Di taman itu tumbuh berbagai macam bunga. Dan sangat wangi. Dan beraneka ragam warnanya. Dan dari arah taman itu. Muncul dua orang gadis yang berpakaian lagi putri kerajaan. Mungkin aku sedang bermimpi. Aku coba menyadarkan diriku. Mencubit diriku sendiri. Terasa sakit. Semua ini nyata. Baju dan celananya sepertinya terbuat dari kain sutra. Dan dirancut dengan menang emas. Dan berhiaskan manik-manik yang terbuat dari intan bermata dan berliat. Mereka juga mengenakan makota yang terbuat dari perak di kepalanya. Kedua gadis itu pun terus berjalan semakin dekat. Dan akhirnya. Menghampiriku yang sedang terheran-heran menyaksikan. Sebuah tempat yang penuh keanehan. Setelah cukup dekat dengan diriku. Mereka pun mengertikan langkahnya. Tepat di hadapanku. Wajahnya cantik. Kemudian mereka berdua menyapaku. Dan mengajakku berkenalan. Setelah itu aku diajaknya pergi ke... Sebuah tempat. Katanya... Keraton. Aku makin terheran-heran. Mereka akan mengajakku ke sebuah keraton. Sambil berjalan aku tahan tendenya melirik kiri dan kanan. Mengagumi bangunan-bangunan yang serba mewah. Dengan ukiran yang sangat indah. Mereka memberitahuku bahwa sebentar lagi... Akan sampai di keraton. Dan benar saja. Tak lama setelah itu... Aku melihat sebuah bangunan yang sangat besar. Dan megah. Selayaknya istana. Setelah sampai di depan istana itu... Kemudian tangan kananku dibimbing oleh mereka. Menaiki beberapa anak tangga. Perempuan itu menatapku sambil tersenyum. Sangat ramah. Menganggukkan kepalanya. Seolah meyakinkanku agar terus... Melanggukkan kaki ke anak tangga itu. Dan pada saat... Aku menaiki anak tangga itu... Tiba-tiba... Samar aku mendengar... Mendengar suara... Mendengar suara... Aku... Aku... Aku coba membuka lagi mataku... Dan menyadarkan diriku... Dan ketika aku sadar... Yang sebelumnya di depanku adalah sebuah istana keraton yang megah dan indah... Kini telah berubah menjadi sebuah tepian jurang yang sangat dalam... Curang... Dan sangat lebar... Jalan-jalan di sekitar aku yang dikelilingi bangunan serba bagus... Kini tak lebih hanyalah sebuah jalanan berbatu yang cukup terjal... Bangunan itu juga telah berubah bentuk... Bukan bangunan yang bagus lagi tapi... Menjadi sebuah pemakaman yang sangat luas... Dan ditumbuhi pohon-pohon besar... Dan keadaan di sana... Sangat gelap... Seperti hari sudah berganti malam... Aku mundur perlahan menjauh dari bibir juran... Kini di sekitarku bisa kulihat... Batu-batu nisan... Yang terpampang di kuburan itu... Dan terdengar suara tertawa cekikikan seorang perempuan... Di kanan dan kiriku... Dan setelah ku tengok... Jantungku seakan mau copot karena... Sekarang yang ada di sebelahku bukan lagi dua putri kerajaan yang cantik... Tetapi berubah menjadi dua sosok... Puti lanak yang berpakaian putih kumal... Lusur dengan wajah yang menyeramkan... Wajahnya hancur penuh darah... Matanya bergelantungan hampir lepas dari kelopaknya... Isi perutnya... Aku seakan terburai... Dipenuhi darah... Berambutnya panjang... Sampai menyentuh tanah... Pendataku menyeringai dan... Tertawa sangat menyeramkan... Tanpa berpikir panjang lagi... Aku segera lari secepat-cepatnya meninggalkan tempat itu... Aku berlari tak tentu arah... Nafasku rasanya hampir putus... Karena ketika aku sadar... Kedua sosok perempuan... Yang kulihat itu... Melayang mengikutiku... Aku pun menambah kecepatan lariku... Sambil berteriak sekencang-kencangnya... Tolong... 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 Hingga akhirnya aku bisa keluar dari tempat itu... Dan sampailah aku di perang kampungan warga... Sampai di sana aku langsung dikerubungi oleh para tetangga dan orang-orang yang aku kenal... Termasuk orangtuaku... Yang tiba-tiba langsung memelukku... Menangis... Wajah mereka... Terlihat sangat panik ketika melihatku... Ibu... Dengan suara bergetar dia bertanya... Dari mana saja aku... Karena katanya... Aku sudah menghilang selama tiga hari... Setelah sekian lama mencari gue tanpa hasil... Lalu orangtuaku memutuskan untuk meminta bantuan dari salah satu ustad... Dan berhasil... Dengan melalui suara azan yang dikumandangkannya... Aku akhirnya bisa kembali... Karena menurutnya... Dia tahu aku menghilang... Pada saat penjelang azan maghrib... Maka demikianlah... Semenjak adanya kejadian itu... Aku tak berani lagi berdiam diri di sana... Karena maghrib... Karena maghrib... Adalah waktu sholat yang paling singkat... Maka disitulah... Mereka menggoda kita lebih kencang... Dan juga senja dalam waktu pergantian siang menuju malam... Di mana kala itu... Pintu gerbang yang memisahkan... Antara dimensi alam gaib dan dimensi alam manusia terbuka... Atau... Yang biasa disebut dengan... Sandekala... Secara tidak sengaja... Ketika kita membicarakan mereka... Hando... Itu berarti... Kita mengundang mereka untuk datang... Setiap malam Jumat... Kita akan menunggu mereka datang... Dan berbagi... Kisah nyata... Pengalaman insan muda... Bertemu makhluk halus... Nightmare Sight... Setiap Kamis... Malam Jumat... Mulai jam 10... Hingga tengah malam... Selalu ingat... Jangan pernah... Dengerin Nightmare Sight ini... Sephirnya... 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 Dan di... Hari Kamis 29 Juli 2021 ini... Semakin malam... Semakin... Mungkin... Terasa ya... Ada... Sesuatu yang cukup berbeda... Di... Sekelebat... Sekelebat ada... Sebelah kiri kanan... Kita melewat-lewat... Ditambah... Tadi sempat ke kamar mandi... Terus kayak... Terus kayak... Ada yang... Mendem gitu... Kayak... Bahkan di dalam kamar mandi itu... Tidak ada siapa-siapa... Oke... Kita lanjut ya... Selamat malam... Ini siapa namanya... Betul ya... Lanjut dulu aja ceritanya... Pengalamannya... Aku lagi dengerin Nightmare Sight... Kemarin... Oh... Minggu kemarin... Tadi baru bisa cerita sekarang... Malam Jumat kemarin itu ceritanya... Aku dengerin Nightmare Sight... Gak sendirian banget sih... Aku tidur dulu... Sama ibu... Aku udah beres sholat... Bersih-bersih... Habis pulang kerja... Aku nyanyi radio... Dan dengerin Nightmare Sight... Belum ada 15 menit... Kepala tuh rasanya berat... Gitu... Pernah udah di kasur... Dan udah... Tiduran... Gak capek-capek lagi... Nah... Kepala itu berasa... Dikasih beban yang berat banget... Terus aku... Agak pijit-pijit... Itu kepalanya... Sampai agak redah... Tinggal yang kiri... Yang masih sakit... Aku berpikir positif... Mungkin... Tadi... Aku telat makam... Tapi perasaan... Sebelum tidur tuh... Ngemil dulu... Dan minum yang banyak... Nah... Sampai sekarang... Aku gak tau tuh... Kenapa... Nah... Semoga aja... Sugesti ya kak... Cerita yang menurut aku saat ini... Selama mendengarkan Nightmare Sight... Agak aneh katanya... Terima kasih kak... Terima kasih... Selamat malam ada Irwan... Lanjut di air di Katapang... Mau cerita sedikit... Tadi pas cerita kedua... Saya ngerasain... Ada yang nepuk kepundak... Dan tercium... Bau-bau melatih seluruh kamar... Saya sengaja matiin lampu... Dan dengerin sendirian soalnya... Ngeri... Langan nama saya Riki... Saya tinggal di Ciparai... Pas... Dengan cerita kedua... Tiba-tiba di samping... Rumah saya tuh... Ada suara kayak... Sesuatu jatuh... Kau juga kan di samping rumah saya tuh... Ada pohon nangka juga... Hmm... Saya kira itu nangka yang jatuh... Tapi... Saya baru gak nangka... Yang ada di pohon itu tuh... Baru dipanen minggu kemarin... Dan gak akan ada buah lagi gitu maksudnya ya... Tiba-tiba kedengeran suara kayak... Ngeringis kesakitan... Sama suara kayak... Orang jingkrak-jingkrak bang... Saya gak berani lihat keluar... Jendela sampai... Masih ada suaranya... Sampai sekarang masih ada suaranya... Dan kecium... Bau bangke sama bau kayak gosong... Makasih sebelumnya bang Dimas... Sama-sama terima kasih ya Riki... Ini jam 11 tadi... Dia ngirim kejadiannya... Loncat-loncat kayak orang... Ini udah tau dong... Sosoknya bakalan apa ya... Ngeri... Yang pasti terima kasih banyak... Untuk Insan Muda yang udah... Dengerin JNA Nightmareside malam hari... Terima kasih banyak juga untuk JNA... Jangan lupa nanti hari Senin... Nonton JNA Nightmareside... Pestimis tadi di Youtube channel JNA... Bakal ada hadiah... 200 ribu rupiah... Untuk 4 orang pemenang... Dan pastiin... Kamu gak nonton sendirian... Dimana salam mit... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Selalu ingat... Jangan dengerin JNA Nightmareside ini... Sendirian... Udah dengerin cerita aku... Minggu depan... Aku datang lagi... Kirin paket... Boleh sendirian... Tapi... Dengerin JNA Nightmareside... Jangan sendirian... JNA Nightmareside... Setiap hari Kamis... Jam 10... Sampai jam 12 malam... Cuma di... 105,9 FM... Ardan Radio... Haram building... Lavo ден... Haram air galis pay kera... Haram air galis yew... Dong t deserving... Gim juh kas..